Halo guys, ketemu lagi di channel Yvonne dan Mirit Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore buat kalian yang nonton, tergantung nontonnya kapan Oke guys, di video kali ini aku bagaikan reaction bukan MV, tapi behind the scene dari MV Aku mau lihat dan mau reaction langsung behind the scene dari MV JKD 4T yang terbaru yaitu vlog video dan show show Oke ya, gak usah langsung, oke ya, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita play Tapi sebelum itu, aku mau kalian buat subscribe channel ini biar kalian makin berkembang Oke, dan jangan lupa bisa DM juga atau mau request-request lagu atau MV yang mau aku react boleh banget langsung Kalian mau DM aja di Instagram, at Ingritmaras SS atau at Passgradowose Langsung aja, make it up Kita merasa lagu ini layak lah untuk mendapatkan suatu MV-nya sendiri dengan muka di Katie yang sekarang Eh, layak banget Keren sih, ini bau rawalan Chapter lah Jadi sekarang ini tanggal 10 April, hari Senin, ini adalah hari pertama kita buat latihan Jadi kita latihan pertama, lumayan challenging ya, soalnya nyari waktunya tuh susah loh Kayak kita kepotong, ada libur lebaran, ada persiapan meet and greet, ada event Ramadan juga Jadi emang, kayaknya bisa dilihat ya, jadi untuk menyembuhin waktu yang cukup, sedangkan kan ini buat MV pasti persiapannya juga lama ya, latihannya juga lama gitu Kalau buat anak-anak sih sebenernya nggak terlalu susah Karena kan sebenernya mereka tuh udah pernah ngebawain lagu ini sebelum bikin video clip-nya Cuman, versinya bukan versi full, tapi versi half Lagunya itu yang half, jadi kalau ini kan full ya, full song gitu, jadi pasti latihannya lebih ekstra gitu Video clip jadinya, cuman menambahkan ada part-part yang belum mereka pelajarin untuk shooting video clip ini, jadi masih aman lah Tadi latihannya seru banget, karena kita udah pernah bawain lagunya juga, jadi beberapa gerakan tuh udah tau, tapi banyak banget detail yang diganti dan itu menurut kita lebih menantang daripada... Tadi ada blocking-blocking aneh ya, detail-detailnya, posisi-posisinya Tidak ada blokin-blokin aneh ya, detail-detailnya, posisi-posisinya Tidak ada blokin aneh ya, karena kita pembahin banget, jadi harus disesuaiin banget, kayak kamu mau kemana, kamu mau kemana, terus kalau misalnya beda, yang satunya lupa, itu bisa langsung dihantam Bukan masalah karena tamenya, tadi kan ditanya, tamenya atau enggaknya sih enggak ada masalah, tapi mungkin tadi yang digangka indah, kayak perpindahannya, yang harus janjian-janjian Iya, walaupun sedikit juga kalau misalnya, enggak disesuaiin, enggak bakal tebak ya Tau ya, fokus otaknya kalian harus yang mana duluan yang diduluin, biar kalian juga enggak terlalu pusing, selama kalian susu, enggak usah pikir mid and good Kita itu cuma dapat latihan itu Enggak usah mikirin yang lain-lain, jadi intinya kalau kita lagi latihan, fokus aja, bagikan ini buat persiapan MP mereka kan Jadi pasti ya, mereka harus benar-benar prepare maksimal gitu Apalagi ini lagu yang emang fansnya itu udah denger dari dulu ya, jadi pasti bakalan benar-benar ekstra kerja kerasnya gitu Itu sebenarnya cuma 3 kali latihan, tapi alhamdulillah anak-anaknya tuh, untungnya mereka tuh bisa mengerjakan dengan baik Terusnya mereka bisa menghafal dengan baik, jadinya kita enggak terlalu susah untuk ke arah video klip ini Ya, persiapannya itu adalah Ini siapa nih? Ngeschedulein waktu member gitu loh Biar satu Eh, aku sama kayak Acel Lihat Lain aku bilang, ini siapa nih? Sama kayak Acel Kita sama ponytail Iket kabutnya Biar mereka tampilannya bagus saat syuting Jadi kita persiapin kayak latihan dance-nya, latihan vokalnya, dan berbagai macamnya itu harus seapik mungkin Tapi harus ngikutin schedule membernya juga agar kegiatan-kegiatan lain tuh enggak terganggu begitu Duh Duh Kenapa lagu ponytail? Ya ponytail ini salah satu lagu yang JKT48 bawa ini di era-era awal ya? Pertama kali debutnya Gen 1 Lagu ponytail itu salah satu lagu yang favorit Selain apa namanya favorit buat fans gitu ya, terutama buat member juga Dan ini tuh lagu yang termasuk legend juga Setuju sama ibu GM Melody itu dulu salah satu Oshiku ya di JKT48 Karena kan dia awal-awal member generasi pertama ya Dua Oshiku awal banget tuh Melody Sampai sekarang masih Walaupun tema Melody udah enggak di JKT48 As a member tapi masih sebagai staff ya Jadi masih Lock Teh email Kita ngeliat tuh lagu ini tuh Sebenernya salah satu lagu yang lumayan legend ya Lagu yang lumayan membekas lah di hati semua fans bahkan member juga semua Kayak suka banget lagu ini Dan kenapa di Lombok? Sebetulnya ini bagian dari eksplorasi aja sih Karena kalo ya Bali kita udah pernah shooting di Bali Terus kemudian di Pulau Seribu juga udah pernah kita cari tempat lain lagi Yang mungkin bisa sekarang eksplor alamnya Indonesia juga gitu Transportasi online itu sangat terbatas Apalagi kita tuh di bagian kuta Kuta itu jauh dari kotanya Mataram Itu susah banget untuk cari transportasi online Jadi kita lebih kayak sewa sih Jadi bus sewa, mobil sewa Enggak ada yang kayak transportasi online gitu Kalo alat itu Spesifikasinya sebenernya dari DOP nya sih Direkturnya Kebetulan Di music video ini Kita fully support by MSP Rental Terus Jadi Direktur kita Direktur fotografi kita Ngasih spesifikasi Alat Ke MSP Rental Project ini Kita putuskan untuk Dijalankan Keren Karena ada ya banyak Banyak penting anak lagunya Membernya Dan untuk yang kita percaya pasti Akan membawa dampak yang bagus untuk JKT48 itu sendiri ke depan Dan fans pasti tunggu-tunggu Karena lagu ini termasuk lagu yang Legend Betul sekali Sangat saat menunggu Legend Is your listening Udah Teriyang-iyang Jadi dengerin Intro Atau awalnya aja sedikit Udah tau Bonetail Jadi Dengan Bonetail Suzy Kita pengen melanjutkan dari situ Ya dan itu maksudnya Konsepnya juga hampir sama Kayak Sefukunya Kayak pake Baju renang Ya Segala macemnya Maksudnya kita juga Mengikuti kak-kakak kita Pake group Jadi ya Semoga kalian suka Pake group Kalangan Chapter 2 Today Jadi guys Hari ini 1 Mei 2023 Dikabarkan JKT48 dan Dikabarkan Dikabarkan Sudah hadir di bandar Lombok Ya gesnya Cuk banget skitik Kita hari ini mau Ngapain Ya gak tau Nanti liat aja Oke Let's go Lombok 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 apa yang lagu Lombok Lombok apa? Lombok Lombok Diyah apa sih main bentengan ya apa itu artinya aku mau nyetir ya guys oke bang lanjut bang pet pet sepet mantap wacel berus banget ya masih di perjalanan juga day one Masya Allah tabarakallah yuk Masya Allah nyebut ini Dewan kita nyampe Lombok sebenarnya ini piting dulu dan jihad ya itu panas banget nama lu kalau jadi Islam siapa Cik Yeshika Aishnya apa ya Cika Allah berserta Cika ini adalah topi mamaku kok kita bisa bersih kalau formula ini bisa melindungi kita dari matahari aku tidak takut hitam aku tidak takut hitam tapi karena sebelah-sebelahku pada pakai sunscreen jadi yaudah aku ikutanlah biar nggak terlalu kelima tapi itu panas banget guys siap ini santai itu siang-siang kan kita mau coba lagu pertama kalinya nih pantainya langsung susah banget aku jalan aja susah terus kita tuh bayi koreo lari-lari jauh kan bener ya guys kata aku bilang apa jalannya itu susah kalau di atas pasir apalagi kita harus sambil dance nah benar-benar pakai koreo sambil ngangkat tangan ngangkat kaki terus sambil nyanyi juga susah banget banyak harus bener-bener diapresiasi sih mereka keren banget kan bisa bisa teragam karena memang susah bagi mereka kan di sini as a group ya jadi harus hafal selain apa koreo juga harus hafal blockingannya dimana-dimana-dimana gitu sampai ada yang tabrakan dan lain-lain gitu kaki gua udah di semen guys aku nginjap ke arah terus kenapa kekutunya sedikit karena kita juga baru merasakan kalau misalnya dance di pantai itu dua kali lebih berat ya pasti susah oke jadi hari ini adalah hari pertama kita syuting tapi ini udah hari kedua kita di lombok jadi hitungannya tuh maju satu hari karena hari pertama kita ada fitting-fitting dan ini aku sama O'Neill dapet main frisbee di tag yang pertama iya jadi aku shoot pertama hari ini adalah bermain frisbee bersama Ola kia yang muter bukan jaringnya lah kan apa di prank kesusahan ada karena aku gak pernah main frisbee terus ini baru pertama kali aku coba main frisbee dan bersama Ola tadi kita sempat sebelum tag juga main itu berkali-kali itu gak sesuai gitu ada yang ketinggian lah kayak gitu segala macem jadi susah banget sih menurut aku tapi akhirnya susah juga tadi kita jalan-jalan di gang ya oh ini nih iya di ellie ellie bukan gang ya ellie di gang tadi bagus banget loh tadi pas pengambilannya pas yang punya jadi kesana yuk ayo eh gitu-gitu kita yang lebih chill 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 ini katanya kids pool tuh iya 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 kids kids bule ya oh iya kids-nya kids bule iya maaf deh disini kan sangat sunny ya sangat oh mereka scene-nya berenang ya tuh iya main air gitu main air tuh jadi enak tuh seru kayak adung tapi sih kita gak bakal nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge oh adele ini actually my first time ini juga pertama kali sih volleyball aku pertama kali iya pertama kali di pantai terus bermain volley seru loh main volley pantai kuruh aku mendarat aku kuruh aku mau main volley aku kuruh nama aku Osami namanya day 3 hari kedua nih di Joy eh hari ketiga hari ketiga hari kedua syuting iya hari kedua syuting terus sekarang tuh masih pagi masih jam tujuan tapi aku sama Zio ya udah mulai shoot terus hari ini tuh kita full dance pagi juga udah lumayan banyak mata hari ini kita kan mulai shooting dance oke almember ya almember dan menggunakan swimsuit siapaan kita karena ponital ini kan udah sering dibawain juga ya jadi semua member tuh udah tau koreonya jadi tinggal ditambah-tambahin sedikit kayak bagian interlude biasanya kita masuk kita kan bawainnya half sekarang full jadi kayak sebenernya aman aja sih buat koreo pantangannya adalah lirik lirik kan kita jarang bawain yang full ya banyak salutan-salutan juga jadi kayak hafalin itu lumayan susah mirip-mirip juga kan harus 23 nya harus bener-bener ikut nyanyi gitu jadinya bener kita ngecek bener-bener jangan sampai ada yang ketinggalan untuk yang i-in ini i-in kurang ke doang lirik ini tiba-tiba mereka gak ada terus ada kayak blocking-an yang hampir mirip tapi agak di adjust dikit gitu guys gak boleh lewatin ini paling depan dibelakang ini ya terimakasih tete di poni aku tete sugoi karena sugoi deh sebenernya aku menikmati aja sih walau salah-salah kecil tapi gak apa-apa ya abis ini kita perbaiki ya jadi sama teman-teman yang ngapun jadi kita udah shooting buat yang dance-nya di pantai bawah jadi nanti kita ada di pantai yang atas juga terus nanti kita juga bakal take beauty show beauty show betul sekali wow beauty show wow beauty show wow beauty show lagi bagus banget kayak kita pas banget nih ambil dance di hari itu menurut aku iya kan tapi emang agak panas sih gitu apalagi panas banget panas banget tenang dong jalan ya temenku masih betul saat hangatnya pula lalala girls kayak gitu oke 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 terus dari yang tadi tuh bener-bener ininya bagus banget pengandangannya asli kayak di film-film gitu kayak kalian tau gak sih wallpaper laptop baru iya wallpaper laptop baru kayak wallpaper laptop baru tau gak sih kayak oh my god aku gak expect kalo di Lombok itu mempunyai pantai yang sangat indah luara sih pas pertama kali aku liat kayak wah ini bagus banget ya terima kasih ya untuk Novo Hotel ya Luca orang-orang mau ikutin lagi ini 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 oke 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 Oke, tadi kita udah selesai Marzia shooting buat yang dance-nya. Dance day one. Dance day one sama beauty shoot tadi udah. Kutawari part-nya juga ada yang udah, ada yang belum. Mantap pura, ini banyak yang belang ya, guys. Gila, bro. Gila, bro. Gila ya, guys, ya. Gila, bro. Dari matahari terbit sampe matahari terbenam. Keep on. Wah, udah mulai. Podetail. Hari ini kita mau shooting hari keempat dan pake sepuku yang ini. Bukit Seger Putri Mandalika. Luks banget. Wah, mereka juga lumayan. Disana jangan kakinya. Yang ada di bukit, ini susah banget naiknya dan panas. Untuk pemandangannya sih 10x10, tapi untuk cuacanya 3x10 ya. Sangat tidak bisa jadi kerja sama cuacanya. Sepanas itu sih. Sepanas itu. Tapi banyak challenge juga di sini, kayak di tebingnya itu ternyata tempat dance-nya itu gak rata. Jadi itu ada beberapa bagian yang emang kayak jomplang banget. Serta tadi, Cici juga sempat jatuh. Terus aku kepelituk ankle-nya lagi, melakit. Tapi, iya. Dia jatuh. Kau gak sih? Anak-an gak mulus ya. Ketijakun itu sama, kayak oven di rumah. Oh, di rumah. Iya. Aku biar sama dia. Awalnya bagus banget tadi. Bagi orang Sona ini. Aku jauh banget sih. Tetep ini. Tutut kan gak nyala. kita pengen shooting, jadi kita tetap ya jalan rame-rame buat kesemuan maizu bukit itu ya, sempet di teaser dulu ya udah, selesai shooting di atas bukit dan, sebenernya shooting kita tinggal sedikit ya dan abis ini, kita bakal shooting utawari di pantai ini ya yang tadi jadi ini scene terakhir, kita akan menenggelarkan diri ke laut selamat tinggal dunia hahaha, boong kita mau kayak lari menuju ke laut abis ini berenang banget, abis ini berenang kan terus abis itu kayak langsung kesini banget jadi kayak belum siap-siap belum andukin badan gitu ya kabut aku masih basah badan aku masih basah semua, terus langsung kena angin pantai ini yang di ending ya ini yang di ending ya terimakasin abis ini kisah mungkin terimakasin terimakasin Semoga di MV ini juga semua member juga seneng ngeliatnya Jadi ya ada muka-muka kita pasti cantik di MV ini, aku yakin Semoga banyak orang bisa lebih kenal JKT48 sebagai idol yang fresh, orisinil Dan yang pastinya kasih kebahagiaan buat orang yang nonton Fures nya makin nambah-nambah dan makin banyak yang kenal JKT ya Karena itu salah satu tujuan JKT yang sekarang kan Supaya orang-orang makin banyak yang tau Gua internasional TV syutingnya alhamdulillah lancar banget Semoga hasilnya bisa bagus dan semoga kalau MV ini Kita udah bener-bener berusaha sebaik mungkin untuk MV ini Cerita nonton! Semoga bisa berkesan untuk semua nanti yang nonton Hasilnya tuh sesuai dengan yang kita harapkan Harapannya adalah MV ini bisa diterima sama masyarakat yang lebih luas gitu Gak sekedar dari fans JKT doang Tapi bisa merauk ke non-fans yang jadinya fans sama JKT gitu loh Semoga lagu ini bisa menjadi lagu yang terbaik tahun ini atau tahun depan Karena lagunya sangatlah asyik, easy listening dan semuanya pada suka Jadi nomor satu Semoga nanti MV nya Banyak disupain orang lah Kita melakukan yang terbaik untuk ponitel toe shoe shoe ini Dengan warna yang lebih baru lagi Terus lebih cerah lagi untuk musim panas ini Dan sebagai OP2 22, 23 23 Semoga kalian mencintai JKT 48 Terima kasih banyak Semoga project ini bisa berjalan dengan sukses Sudah Sudah berjalan dengan sukses dan lancar Hasilnya semoga semua orang bisa suka juga Dan semoga ke depannya project-project kita ke depan bisa berjalan Sesuai keinginan kita dan lancar semua Terima kasih Keep support us Bye Semoga fans JKT 48 suka bisa menikmati MV ini Semoga hal layak di luar sana Hal layak luar umum yang bukan fans JKT 48 juga bisa menikmati MV ini Dan bisa suka juga dengan MV ini Kemudian semoga member-member yang semua diikutsertakan di MV ini Bisa melalui MV ini dikenal orang di luar sana Terima kasih semuanya Semoga kalian suka Semoga kalian senang Karena kita juga senang Terima kasih Dadah Aku ya senang sih nontonnya jujurnya Kayak Ya speechless gitu Kayak lagu yang sudah lama Terus kayak gak ada yang punya Ternyata kayak gimana nih Tapi dibuang sayang Dibuang sayang Semanget 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 Kemudian Ke Ote 23 ya Di MV ini Jam berapa kumpulnya? 6.15 Sekarang jam 13 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 Kumpulnya jam? Waktunya jam Aduh kenapa? Seperti biasa Jizoi tidur Gue kena cape yah guys Sampai pasir pantainya tuh diratiin dulu Jadi biar membernya nggak susah pas nanti alboking atau pas ngedance-nya, jadi dirati-ratikan dulu Karena emang sesuit itu sih buat ngedance di atas pasir Emang ngedance maksudnya di lantai atau di asfal gitu Itu kan, atau di stage ya, kayaknya nggak sesusah dipasir gitu, beda banget Nah ini dua kali lipat ya kalo dipasir, beratnya kerasa banget Sampai harus saya ikut pelan-pelan Dan kalo aku tidak seneng banget ya Untuk MV ini, Ponytel to Shushu atau Ponytel dan Shushu ini ada di KJG48 yang kemarin sudah dikeluarin Gambar Dr.Lorenti-nya itu tuh pas banget summer gitu kan, emang kebanyakan summer Jadi kayak, pas aja gitu Terus kayak bingung mau bergantai-gantai apa Impresif dan lain-lain gitu Dan semoga juga harapannya JG48 makin banyak yang tau, makin banyak fansnya Makin banyak yang penting juga Kayak yang tadi, dari non-fans Lama-lama bisa suka atau jadi fans Soalnya kayak gitu ya Oke, begini itu aja Reaction behind the scene MVJG48 Ponytel to Shushu Atau Ponytel dan Shushu Aku minta maaf kalo bisa ada salah-salah kata Dan mungkin gak salah-salah member Kasalah nyebut nama member atau apa itu Mau maaf Jangan lupa kalian subscribe channel ini Jangan lupa kalian subscribe channel ini Dan juga bisa DM Kalau kalian mau request Aku akan nanti Reaction MVJAPA Ya, langsung aja kalian DM Di Instagram Instagram Dan juga Yang belum subscribe, langsung subscribe, comment, like, and share Okay, thank you for watching Bye